Liburan ketiga negara selama 16 hari, part 1 Enghi eng, pesawatnya delay selama 4 jam Terus kita dikasih snack sama makanan kayak gini Pesawatnya dateng dari Welcome to Malaysia Ini pertama kalinya aku turun di terminal 1 Biasanya aku tuh turun di terminal 2 Setelah ambil bagasi, kita langsung nyari bus station Untuk menuju ke KL Central Soalnya ini yang paling murah Sambil nunggu bus, kita beli tea ice Beda ya, kalau di Malaysia tea ice itu dikasih susu Sedangkan kalau es teh manis kayak kita biasa Itu namanya tea o cold Cara bungkusnya juga unik ya Ini BTW lama banget ya, nunggu busnya udah kayak nunggu jodoh Beda banget kalau di terminal 2 Busnya tuh selalu ada setiap 30 menit Oh iya, TMI Kita tuh kebelet buang air kecil Kita nahannya selama sejam Coba bayangin, nangis banget Ini gara-gara tea ice nih Jadi pesan yang bisa kita ambil adalah Jangan lupa ke toilet sebelum perjalanan panjang Jadi nyompe KL Central, kita langsung buru-buru ke toilet Terus lanjut beli tiket LRT menuju Central Market Karena hotel kita tuh deket banget Sekitar 180 meter dari Central Market Nah ini hotel kita hotel budget murah banget Kamarnya memang kecil, tapi bersih Ada lift, juga punya sofa dan helpful Nyari makan juga gampang By the way ini aku naik LRT Karena bawa koper kecil ya Kalau kalian bawa koper sebesar harapan orang tua Mending pake grip atau RSI aja By the way ini aku udah cari-cari video atau foto kamarnya Tapi gak ketemu Cuma ada video pas kita keluar kamar Ini tuh kayak jembatan hubung gitu loh Jadi hotelnya ini tuh terdiri dari dua bangunan guys Terus ada tangga-tangga kecil kayak gini Jadi PR juga nih Kalau kita bawa barang banyak Untung kita cuma bawa koper kecil Nah ini penampakan hotel dari luar Terus ini di sampingnya ada tempat makan Tuh ada Hokkaido Ada minima 24 jam Ada Seville juga Dan itu tuh, itu tuh Central Market Deket banget kan Tuh Hari pertama di KL Kita tuh cuma jalan-jalan aja Di sekitaran hotel Karena aku pribadi ke KL Cuma mau nonton festival musik Buat liat ciumin By the way udah pada tau belum Kalau di KL ada gedung tertinggi kedua di dunia loh Ini namanya gedung Merdeka 128 Ada 118 lantai Dan tingginya 678,9 meter Tuh liat ujungnya sampe gak keliatan Saking tingginya Masya Allah Keren ya Kita rencananya mau makan nasi lembak Yang di pinggir jalan gitu loh Awalnya deket pintu masuk Central Market Itu ada ibu-ibu yang jualan Tapi sayangnya hujan Jadi ibunya nutup dagangannya deh Kita cuma main ke dalam Central Market Nyari makan Tapi kita gak ada tertarik Akhirnya aku cuma beli magnet aja Jadi aku tuh kayak So-soan mulai meng-like si magnet Dari negara-negara yang aku gini gitu loh Habis makan Kita langsung check out Terus kita pesen taksi online Buat pindah hotel Kita pesen taksi online Dan nungunya tuh lama banget Sekitar 40 menit Tapi pas udah deket Tiba-tiba di-cancel sama drivernya Terus kita akhirnya maju dikit Keluar Central Market Terus kita pesen lagi Dan di-cancel lagi sebanyak dua kali Akhirnya kita naik LRT aja ke KL Central Padahal aku tuh udah mager banget jalan kaki Karena aku tuh lagi gak enak badan Lanjut kita ke Nusentral Nyari jajan Aku mau nyari minum Soalnya haus banget Terus hotel kita juga pas banget nih Di seberangnya Nusentral Aku sengaja buk hotel yang sekitaran KL Central Karena temen aku yang dari Jakarta tuh OTWnya malem Jadi dia nyampe nya tengah malem gitu Awalnya aku pesen yang buat dua orang Tapi karena ke Ica akhirnya ikut Kita terpaksa upgrade ke kamar yang buat tiga orang Kalau gak salah Nambah sekitar 78 atau 87 ringgit gitu deh Harusnya sih kalau pesen online lebih murah ya Habis beli minuman Kita langsung check in Dan istirahat Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih